Prabowo seolah-olah tidak peduli bahwa pendukung-pendukung yang bikin keras kemarin satu demi satu dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat air khas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren cadas meski sekarang ini akhir-akhir tahun tidak terasa ya 2020 akan berlalu dan sekarang 2021 usia pun bertambah dan sepanjang 2020 kita dirundung COVID-19 tapi juga dirundung banyak masalah ya masalah yang terkait dengan ekonomi hukum dan politik serta masalah sosial budaya ya nah masalah yang terkait dengan hukum dan politik kita tahu bahwa banyak kejadian-kejadian yang menimpa kita terutama akhir-akhir tahun ya dan termasuk tragedi 16 karat FPI yang tewas yang merupakan tragedi kemanusiaan tapi sayangnya tidak semua pihak peduli soal ini bahkan sampai sekarang pimpinan tertinggi seperti Presiden Jokowi belum pernah sekalipun mengucapkan belasungkawa ya banyak pihak yang himbau meminta ya agar Presiden Jokowi paling tidak berempati atau sejatuhnya korban karena mereka adalah warga negara tapi ternyata Presiden Jokowi memilih untuk tidak menyampaikan apa-apa bahkan hanya penegasan tidak boleh melawan petugas dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu suatu statement yang ya tidak salah tapi itu bukan statement kemanusiaan itu statement formal normatif padahal yang diminta adalah statement kemanusiaan berempati atas sejatuhnya korban tapi ternyata tidak ini ada pendapat dari Fahri Hamza tapi tidak bicara Jokowi bicaranya Prabowo Subianto ya setelah ternyata pasangannya akhirnya direkrut juga ke pemerintahan Fahri Hamza kecewa dengan Prabowo harusnya bisa rangkul oposisi ini sebagaimana dilansir oleh sindonyus.com Jakarta kita bacakan ya Fahri Hamza secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto saya kira sudah banyak yang kecewa juga ya walaupun Surpe Muhammad Kodari menempatkan Prabowo sebagai Menteri terbaik Prabowo dinilainya tidak terlihat melakukan upaya untuk mendamaikan situasi di tanah air Prabowo seharusnya mendorong pemerintah merangkul oposisi bukan memusuhi padahal kata politikus partai gelora Indonesia itu Prabowo merupakan sosok yang diistilahkannya sebagai jantung kekuatan oposisi kekecewaan pertama saya titipkan kepada Pak Prabowo yang tidak tampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan padahal beliau adalah jantung kekuatan oposisi harusnya sebagai pejabat Polkam beliau bisa mengajak pemerintah merangkul oposisi bukan memusuhinya kata Fahri Hamzah melalui akun Twitternya at Fahri Hamzah Rabu 23 Desember 2020 bahkan kata dia Prabowo juga justru diam ketika ada seorang militer aktif berkali-kali ikut campur dalam politik keamanan sipil ya maksudnya adalah Dudung Abdul Rahman ya Pangdam Jaya Prabowo seharusnya bisa menjelaskan kepada Presiden bahwa dalam demokrasi militer harus berada di belakang dia pun mempertanyakan sikap diam ketua umum DPP Partai Gerindra itu bahkan ketika seorang militer aktif secara overaktif berkali-kali ikut campur dalam politik keamanan sipil beliau juga diam seharusnya beliau mendampingi Presiden untuk menjelaskan bahwa dalam demokrasi kita sekarang militer harus berada di belakang Pak Mehenhan ada apa tutur mantan politikus PKS ini dalam cuitan sebelumnya Fahri mengakui termasuk yang mendukung Jokowi mengangkat mantan lawan politiknya ke dalam kabinet dalam rekonsiliasi namun Fahri kecewa karena tidak ada inisiatif untuk menghentikan perseteruan politik saya termasuk yang mendukung Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya mengangkat mantan lawan politiknya masuk kabinet demi rekonsiliasi kita perlu persatuan melawan krisis ini tapi saya kecewa karena perseteruan tak dihentikan saya juga kecewa atas hilangnya inisiatif katanya jadi sobat RHS kalian ya apa yang disampaikan Fahri Hamzah ini rasanya juga tidak salah kita tahu bahwa ketika maju Pilpres 2019 bahkan sebelumnya 2014 Prabowo didukung dan disokong oleh beberapa komponen society kelompok-kelompok masyarakat ya sebut saja misalnya FPE ya Peran Pembela Islam FPE salah satu backbone dalam kampanye Presiden Jokowi bersama juga kelompok-kelompok lainnya seperti persaudaraan alumni 212 GMPF Ulama beberapa partai seperti PKS ya partai keadilan sejahtera juga ada partai amanat nasional disitu ada partai demokrat juga ya ya akhirnya partai demokrat berlabuh juga disitu tapi termasuk Gerindra tentunya tapi faktanya adalah ketika pendukung-pendukung Presiden calon Presiden Prabowo Sandiaga Uno ini katakanlah disudutkan diperlakukan tidak adil ya bahkan ada enam Laskar EPE yang tewas tetapi belum ada kejelasan mengapa mereka harus dihilangkan nyawanya sementara mereka tidak melakukan tindak pidana apapun lalu juga termasuk misalnya Habib Rizik yang harus ditahan padahal tindak pidananya hanyalah soal tindak pidana kerumunan yang bukan tindak pidana berat tapi kemudian juga dikenakan tindak pidana lain untuk alasan penahanan yaitu melanggar 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 pasal 160 soal menghasut orang lain sehingga melakukan tindak pidana Prabowo diam saja Prabowo seolah-olah tidak peduli bahwa pendukung-pendukung yang dipilpres kemarin satu demi satu dilaporkan diprosekusi barangkali termasuk juga munculnya kelompok-kelompok yang mengambil sikap untuk berseberangan dengan pemerintah juga mengalami kendala seperti koalisi aksi menyelamatkan Indonesia padahal kita tahu bahwa demokrasi itu harus dirawat akhir-akhir ini ada kecendungan demokrasi kita mulai dimasuki lagi unsur-unsur militerisme unsur-unsur aparat keamanan yang harusnya tidak ikut-ikutan dalam demokrasi atau dalam kontestasi politik dalam arena politik mereka harus menjadi alat negara yang independen menjalankan hukum sebaik-baiknya dan tentu saja menjadi garda terdepan bagi merawat demokrasi tapi ternyata yang terjadi adalah seperti banyak dikeluhkan orang mereka-mereka yang kritis dengan pemerintahan Jokowi mereka-mereka yang mengambil sikap untuk tidak bersama pemerintah mereka itulah yang kemudian banyak dilaporkan lalu laporannya diproses banyak juga dihidanakan dan akhirnya yang terjadi adalah negeri ini makin mencekam demokrasinya satu dua orang berangkali masih bebas bersuara karena ada perlindungan katakanlah seperti Fahri Hamzi berasal dari Fahri Hamzi Fahri Hamza berasal dari partai politik sehingga dia punya pertahanan untuk berbicara ada juga yang kritis semacam Fadlizon yang juga ada pertahanan karena notabene masih menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tapi bagaimana dengan orang yang kritis independen yang tidak ikut kelompok politik apapun atau kalaupun ikut kelompok-kelompok yang ada di society bukanlah sebuah kekuatan yang patut ditakutkan hanya kekuatan moral semacam kami misalnya moral force nah sobat era sekalian kita harus membedakan antara tindak pidana yang merupakan kejahatan dengan tindak pidana yang sekedar pelanggaran sekarang ini yang kejahatan itu bahkan dikatakan extraordinary crimes itu adalah yang dilakukan oleh dua menteri Kabinet Jokowi yang akhirnya mengundurkan diri sebelum diberhentikan yaitu Juliari Batubara dari partai PDIP dan Edi Prabowo dari partai Gerindra harusnya kejahatan mereka itu yang diungkap sampai seakar-akarnya termasuk juga kejahatan yang dilakukan Joko Chandra misalnya yang juga harus bagaimana ditelisik sampai akar-akarnya tapi justru sebaliknya kita sibuk mempersekusi melaporkan orang-orang yang kritis dengan pemerintahan bahkan ada kecenderungan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu makin dilanggar kebebasan konstitusional makin dilanggar dengan undang-undang ITE misalnya sementara kegiatan lapor-melapor di-entertain banyak yang merasa bahwa hukum diterapkan secara tidak adil hukum dibuat untuk mengincar orang-orang tertentu padahal dalam negara demokrasi harusnya tidak boleh ada orang yang dipidanakan karena berbeda pendapat tidak boleh orang dipidanakan karena dianggap melakukan penghinaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi masalahnya hukum itu masih ada masih eksis dan hukum yang eksis itu digunakan bahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya padahal hukum yang buruk itu tidak perlu harus dipakai oleh penegah hukum hukum yang buruk harusnya diabaikan saja walaupun dia masih aktif masih eksis tapi kalau memang keinginan kita ingin memidanakan seseorang mengincar seseorang membuat orang tersebut menjadi lumpuh maka hukum itu selalu akan bisa digunakan bahkan tanpa hukum pun ketika era Orde Baru dan Orde Lama hal tersebut sangat mungkin dilakukan sobat era sekalian mudah-mudahan Prabowo sadar sesadarnya hal-hal seperti ini kecuali kalau yang bersangkutan barangkali tidak peduli lagi dengan masa yang mendukung dia bahwa demokrasi itu sangat penting bagi kesehatan negeri ini bahwa oposisi itu tidak boleh dimatikan karena dia menjadi obat bagi demokrasi itu harus menjadi pemahaman kita bersama termasuk tentunya Menteri Pertahanan nah mudah-mudahan ada sinar cerah di 2021 nanti setelah rasanya gelap awan kebebasan kita dalam beberapa bulan terakhir ini ada satu kelompok masyarakat yang tertekan yang dipersekusi yang rasanya menghadapi konsekuensi-kuensi sementara ada kelompok masyarakat lainnya yang berangkali lebih dekat dengan pemerintahan lebih pro-pemerintahan yang bisa berkata apapun yang bisa menghina apapun dan tidak ada proses hukum yang akan mengenai mereka nah jangan sampai hal ini terjadi jangan sampai penilaian banyak orang ini bukan saya saja rasanya menilai banyak pihak yang menilai kemudian terjadi terus-menerus bahkan ketika kita menilai ini pun tiba-tiba ada konsekuensi-konsekuensi orang melaporkan hanya berbeda pendapat saya tidak ingin mengatakan suatu saat kita akan mengatakan bahwa demokrasi kita menjadi demokrasi yang mati demokrasi yang tidak tumbuh lagi kita kembali kepada era otoritarian yang akhirnya kita sesali bersama gimana ruang kebebasan itu tidak kita punyai ruang bersuara itu akan berhadapan dengan palu atau pedang hukum dan sehingga sebagai sebuah bangsa kita tidak bisa lagi menghirup udara kebebasan sama daerah sekalian mudah-mudahan walaupun akhir tahun ini disumpah mudah-mudahan awal tahun depan kondisi lebih baik lagi mudah-mudahan semua pejabat di republik ini menyadari bahwa mereka adalah wakil atau pejabat untuk seluruh bangsa bukan wakil atau pejabat untuk kelompok tertentu saja apalagi kelompok yang hanya mengendorse kekuasaan sama daerah sekalian mudah-mudahan ini memberikan penyugaran bagi kita semua yang penting tetap di channel ini karena di channel ini kita akan dirayu ditipu dibapurin dicecar di uber pula di channel khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membinti jangan lupa subscribe like comment and share cia selamat menikmati 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 Terima kasih.